Candi Borobudur Magelang, kamis yang ikut terdampak dari erupsi Gunung Merapi. Abu vulkanik mengguyur kawasan Candi Borobudur namun masih dalam kategori tipis. Candi Borobudur ikut terdampak dari aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menurut Mura Aristina, petugas Balai Konservasi Borobudur, Abu vulkanik yang mengguyur kawasan Candi Borobudur tersebut setelah Gunung Merapi erupsi pada kamis dini hari. Abu vulkanik yang sampai ke Candi Borobudur dalam kategori tipis. Berdasarkan perhitungan dari tim melaborat bahwa kuantitas abu vulkanik yang menyelimuti Candi Borobudur sebanyak 4,7 gram per meter persegi. Abu vulkanik tersebut akan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kandungan yang bisa merusak unsur bebatuan Candi. Namun, saat ini masih dalam kategori aman dan belum akan dilakukan upaya penutupan Candi Borobudur. Terkait dengan terpal atau plastik yang kemarin sudah dilepas, khususnya di setupa induk dan juga di lantai-lantai itu, masih dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas daripada Gunung Merapi. Gunung Merapi mengalami erupsi beruntun sepenyak 4 kali pada pukul 1 hingga pukul 3 Kamis dini hari. Peluncuran awan panas paling jauh mencapai 3.000 meter pada pukul 1 lebih 53 waktu Indonesia Barat ke arah Baradaya. Pada saat erupsi, angin mengarah ke barat.